Ya, Pemirsa, sebanyak seribu peserta mengikuti jalan sehat dalam puncak perayaan hut RI ke-77 disenggarakan di Pesah Rakyat Robelong, Jakarta Barat. Para peserta tampil memukau dengan balutan busana merah putih, kostum jawara silat, hingga kelompok tanjidor yang jarang ditemui masyarakat. Semara kemeriang puncak hut ke-77 Republik Indonesia didayakan dalam Pesah Rakyat Robelong, Jakarta Barat setelah dua tahun ditiadakan karena pandemi. Pesah Rakyat dibuka dengan aksi jalan sehat yang diikuti oleh kelompok tanjidor, para jawara silat betawi, hingga seribu warga turut andil dalam festival tahunan untuk penyimarkan semangat kebersamaan. Angkusias warga cukup tinggi karena selama dua tahun lamanya, masyarakat kehilangan momen tersebut akibat jalan pandemi COVID-19. Jadi lebih semangat lagi dari dua tahun yang lalu sempat padam gitu. Jadi sekarang udah mulai lagi, udah meriah lagi. Kita sangat mendukung bang, karena memang harusnya pemerintah juga turun tangan ya kan untuk bukan cuma masyarakat aja yang memeriakan kegiatan budaya kan, tapi juga pemerintah, baik semua stakeholder itu harus bahu-membahu mendukung kegiatan ini agar semarak budaya sesuai dengan filosofi dari Bang Anies gitu. Selain dijadikan ajang solidaritas dan hiburan bagi warga, Pesah Rakyat ini juga menyajikan beragam sajian kuliner Nusantara yang mengunggah selera, mulai dari dodol betawi, pecel, hingga sajian kuliner mancanegara. Kelaran Pesah Rakyat Rawablong rencananya akan terus digelar setiap tahunnya untuk menjaga simbol kerukunan antara masyarakat di wilayah Rawablong. Dari Jakarta, Salam Rahmat Muhammad Faisal, Baila Lamuda, INews Melaworkan.